Alhamdulillah Alhamdulillah Baik, apa kabarnya semua? Alhamdulillah 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 Masya Allah Semuanya kelihatan semangat ya Masya Allah Alhamdulillah selalu semangat Ustazah senang kalau teman-teman semua semangat ya Baik, Alhamdulillah Kita berdoa dulu ya Kita belum berdoa Ustazah mau lihat duduknya yang rapi Duduknya yang rapi Masya Allah Duduk siap Baik Siapa yang mau pimpin doa? Aku Aku Ustazah Aku Ya, Ustazah Pilih Aksel ya yang pimpin doa Aksel yang pertama siap duduknya Siapkan Aksel pimpin doa ya Ya, Ustazah Ya, semuanya ikutan berdoa ya Duduknya yang rapi Ya, Ustazah Hari ini pembelajaran PAI-nya berjalan lancar ya Tidak, tidak terlalu apapun ya Kenapa? PAI-nya sampai halaman berapa? Oh iya, sebelumnya siapkan dulu buku PAI-nya ya Dibuka halaman 62 Halaman 62 Semuanya sudah disiapkan? Sudah Sudah ketemu halaman 62 Sudah Baik, sebelum belajar Mau cek dulu semangatnya Semangat pagi 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 Pagi, pagi, pagi Assalamualaikum warga Yes Yes Assalamualaikum warga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semuanya semangat ya Siapa yang belum mandi? Ada yang belum mandi? Saya Udah 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 Halaman 62 Halaman 62 Halaman 62 ya Udah 62 Iya, halaman 62 Sudah ketemu Berapa? Udah Udah Alhamdulillah Semuanya sudah mandi ya Kemarin ada yang belum mandi ya Zoom-nya Masya Allah Baik Sudah ada Alima Alima Hadi Alima sehat? Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya PAI-nya sampai halaman berapa? Oh PAI-nya InsyaAllah ya Kalau nanti cukup wakunya Kita sambil sama-sama ngerjain soal ya Nanti kita lihat wakunya Nah Sebelumnya Sebelum Belajar Usazah ada lagu nih Siapa yang tahu Banana Kita nyanyi dulu ya Siap Yang tahu lagunya Tahu nggak yang Pil Banana Pil Banana Ada yang tahu nggak yang itu lagunya? Tahu Ada yang tahu? Halaman berapa? Halaman 62 Kita nyanyi dulu ya Semuanya Terus kali Siap Pil Banana Sambil ikuti ya Gerakannya Semuanya Tangannya Di keatas tangan dulu Semuanya Tangannya ke atas Satu Dua Tiga Pil Banana Pil Banana Cut Banana Cut Cut Banana Shake Banana Shake Shake Banana Eat Banana Eat Banana Close Banana Close Banana I Iya Buku PAI Halaman berapa? Buku PAI Halaman 62 ya 62 Iya Halaman 62 Saya ketemu Baik Cukup ya 62 itu 62 Sudah 62 Sudah ketemu semuanya? Sudah Alhamdulillah Baik Boleh disuapkan pensilnya ya Insya Allah nanti kita Sambil menulis Sudah Sudah ada Tufa Alhamdulillah Nah izin Ustazah share screen ya Ustazah Lama 62 Iya Lama 62 Sudah ada belum? Sudah Sudah Ya Alhamdulillah Coba tulisannya apa itu? Hikmah 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 PAI Hikmah Hidup Bersin Dan Minggu lalu Sudah belajar ya Oh iya Ya Ya Raza Eh Gak jadi Si Lalu Siapa yang Ustazah Aku tahu Ustazah Apa Minggu kemarin Ada yang masih ingat PAI-nya belajar apa? Kebersihan Kebersihan Apa aja ya Kebersihan diriku? Hikmah Hikmah Angan Buang sampah Pada tempatnya Potong kuku Potong kuku Betul Apa lagi? Buang sampah Pada tempatnya Ya siapa yang Tempat sampahnya Di rumah Dikisah Yang kering Sama yang basah Yang organik Sama anorganik Ada gak Di rumahnya Yang terpat Gak 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 Dikabungin semua Dikabungin semua Nah gima Dikisah ya Terus siapa yang Sekarang gosok gigi Sebelum tidur? Aku Sering Ya ya Jangan lupa Gosok gigi Dan selesai Sabtu minggu Senin Selasa Rabu Kami cuma Sabtu minggu Senin Selasa Rabu Iya setiap hari ya Gosok gigi Berapa Aku rumah Tiga kali Pas pagi Setelah makan siang Sebelum tidur Ya boleh Boleh Tapi yang paling Untung itu Pagi-pagi ya Setelah makan Dan malam Tidur ya Coba usah Tanya-tanya Siapa yang Satu kali sehari Ada yang Satu kali mandinya Satu kali Satu kali ya Satu kali Coba yang mandinya Sali Gatau Gatau Enggak Enggak Baik-baik Alhamdulillah Kita Tonton video dulu ya Video ya Sudah ada gambarnya Suaranya Terdengar tidak Terdengar tidak Tanya Terdengar Terdengar Sudah Sudah Namanya Ajmal moinnya dimiliki berantakan sekali kamarnya ya Astagfirullah ibu kan sudah bilang ajmal bersih ajmal masih maus bu nanti ya boleh kan bu orangnya islam jangan nanti-nanti begitu kalau sudah bersih kan ajmal juga yang merasa nyaman selaku muslim kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita seorang kumin yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawabat dan mensucikan diri untuk menjaga kebersihan bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri seperti mandi dua kali sehari gosok gigi juga memakai pakaian suci dan bersih berbutuhan untuk membersihkan diri kita karena ketika kita menghadap Allah kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan sekitar contohnya dengan cara membersihkan kamar kita rumah dan lingkungan sekolah kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat dan jika kita sehat kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor wah kalau begitu Ajmal mau bersihkan sekarang bu biar Ajmal bisa sehat terus nah begitu Ajmal ayo bersihkan kamarnya alhamdulillah sudah dilihat itu Ajmal barusan namanya Ajmal tadi kamarnya kelihatannya berantakan berantakan gak Ajmal kamarnya iya siapa yang kamarnya masih berantakan sudah berantakan gak berantakan sudah berantakan sudah berertet kamarnya sudah kamarnya sudah berertet sudah baru jadi berertet kelimutnya sudah dilipat kelimutnya mainannya sudah diberetin sudah sudah alhamdulillah berbas sudah berbas sudah iya pagi-pagi bantal juga sudah baik alhamdulillah pagi-pagi ya selingutnya dilipat bantalnya dirapikan terus dibersihkan ya tempat tidurnya mainannya dirapikan ya belajar apa namanya kalau budaya DT BR PP ya baik ada kalau ada yang masih berantakan nanti dia beresin ya kamarnya nah Hasan Hasan lagi di kamar ya Hasan nah sudah rapi tuh bantalnya Masya Allah kita lanjut ya kita Bandung Raja Karta Bandung udah ada share screennya baik nah Ustanda aku ada yang hilang apa yang hilang pansil yuk cari dulu ya nah menunjukkan perilaku hidup bersih dan poka nih siapa yang mau baca nomor satu dan jawab pertanyaannya aku 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 apa aku T ya Hasan yang mau jawab boleh 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 oh Hasan Hasan suka resep sama Hasan oke di mute dulu ya yang lain di mute dulu Hasan ini enggak apa lagi mana Hasan Hasan coba nomor satu pertanyaannya apa itu bagaimana caramu menjaga kebersihan badan iya coba apa cara menjaga kebersihan badan menurut Hasan apa aja tadi sudah ya disebutkan cuci tangan cuci tangan apa lagi apa lagi udu udu betul ada lagi mandi ya mandi bosok gigi iya nah nanti kalau sekolah ya kalau sekolah tatap muka sebelum masuk ke kelas kita cuci tangan dulu ya nanti disediakan tempat cuci tangannya ya baik terima kasih Hasan yang nomor dua siapa yang mau baca soalnya boleh Raisen ya aku 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 jadi disini ada Khalid Khalid iya betul Khalid sudah Raisen silahkan Khalid baca soalnya ya bagaimana bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian ayo menurut Khalid bagaimana cara membersihkan menjaga kebersihan pakaian dicuci bajunya dicuci bajunya kalau sudah kotor dicuci bajunya ya baik kalau ganti bajunya siapa yang masih ngompol ada yang masih ngompol tidak ada yang masih ngompol di kasur tidak jarang jarang aduh Masya Allah kalau sudah kotor dicuci pakaiannya sepatunya ya nanti ke sekolah kan pakai sepatu ya belajar cuci sepatu sendiri ya ada yang suka cuci sepatu sendiri enggak suka bantu itu suka juga juga nyuci sepatunya ya nanti bantu bunda cuci pakaian ya boleh baik sekarang yang nomor tiga siapa yang mau jawab aku 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 coba baca yang nomor tiga apa soalnya apa soalnya apa soalnya baga kamu menjaga kebersihan tempat tinggal gimana tuh fa menjaga kebersihan tempat tinggal ngepel 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 nyapu ya dong bersihkan kaca kebersihan kaca iya suka-suka bersihin itu rumah bantu bunda suka ambu oh ambu oh iya suka bantuin ambu alhamdulillah iya ya bunda ambu dibantuin aku juga aku juga itu membersihkan membersihkan apa Zaharan membersihkan tiga-tiganya tiga-tiganya iya jangan hanya ketika dokumentasi saja ya setiap hari bersihkan tiga-tiganya dilakukan aku mah ya kita lihat ke ini aja ya ke layar aja nanti di bukunya ya baik selanjutnya ini hadis apa coba coba baca hadis apa ini hadis tentang kebersihan siapa yang sudah hafal hadisnya aku aku kita ucapkan sama-sama ya hadis kebersihan ada yang sudah hafal belum hadisnya siapa yang mau baca hadisnya yang mau baca hadisnya yang mau baca hadisnya maka oke aku coba hadisnya bacakan hadis tentang kebersihan apa hadisnya atuhuru 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 iman kebersihan itu sebagian dari iman sama-sama ya sama-sama ya sama-sama ya atuhuru 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 iman atuhuru 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 iman atuhuru 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 iman sebagian dari iman coba Zahran Zahran coba ucapkan lagi hadis kebersihan mana Zahran atuhuru sahru iman syakburul syakburul atuhuru syakburul coba Torik Torik ucapkan hadis kebersihan Torik Torik kenapa itu mumpet coba duduknya yang bagus Torik oh itu tebang masya Allah ya silahkan Torik hadis kebersihan atuhuru satru iman artinya artinya kebersihan kebersihan itu sebagian sebagian dari iman baik aham sekarang ahwat ahwat siapa yang mau baca hadisnya coba Ulfa sudah apa hadisnya Ulfa hadisnya hadis kebersihan hadis kebersihan atuhuru syakburul iman kebersihan 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 itu sebagian dari iman hebat Ulfa baik sekarang siapa lagi yang sudah hafal hadisnya Alifia silahkan Alifia bacakan hadisnya ya atuhuru atuhuru syakburul iman kebersihan itu sebagian dari iman insyaallah sama-sama ya kita sama-sama hadis kebersihan atuhuru syakburul iman kebersihan itu kebagian dari iman insyaallah iman hadis seriwayat waktu TK pernah belajar hadis kebersihan pernah nah sekarang masih ingat ya Alhamdulillah baik lanjut asla usada pakai background tidak tidak pakai background apa asla itunya berwarna lagi ada di sekolah iya usada lagi di sekolah nanti usada iya nanti ke rumah susah lagi di rumah susah lagi di rumah coba itu apa tulisannya minta tolong sama bayi haki baca apa manfaat ada di halaman 62 ya manfaat hidup iya makai pakai laptop atau pakai hp soalnya bisa pakai background pakai hp katanya background ya bisa pakai background bisa ya nah coba bayi haki bacakan apa itu manfaat manfaat selalu hidup bersih dan sehat apa saja yang pertama disayang Allah ya orang yang hidupnya bersih dan sehat akan disayang Allah mau gak disayang sama Allah mau harus selalu hidup bersih dan sehat tadi mandi mandi dua kali sehari gosok gigi kuku kalau sudah panjang dipotong ya mana ada gak kukunya yang kotor yang panjang ada gak coba lihat kukunya lihat kalau sudah panjang nanti dipotong ya terus buang sampah jangan kembarangan ya apa kemarin ada yang masih ingat TSP tahan buang sampah sembarangan terusnya apa simpan sampah pada tempatnya punggut sampah insya Allah sedekah insya Allah sedekah insya Allah alhamdulillah ya mudah-mudahan kita semua dapat memperaktikannya ya nah yang kedua mempunyai banyak teman orang yang hidup bersih dan sehat nanti punya banyak teman siapa yang mau punya banyak teman teman-teman juga senang kalau kita sehat ya baik nanti kalau misalnya bajunya sudah kotor ketumpahan minuman atau makanan segera diganti ya dicuci bajunya kemudian yang ketiga mempunyai daya tahan tubuh yang baik jadi gak mudah sakit ya kuat badannya ya kalau kita hidup bersih dan sehat makan makanan yang bergizi ya akan mempunyai daya tahan tubuh yang baik sekarang semuanya sehat sehat ada yang enak badan hari ini semuanya ya yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sehat ya nanti kita belajar bersama lagi kemudian aku nilai jualan susu jualan susu adrik oh iya susu itu minuman yang sehat ya berarti adrik setiap hari minum susu aku jual kopi jual kopi masya Allah iya tadi sampai mana aku jual kosmetik kosmetik insya Allah semuanya gudanya-gudanya disini suhungan ya masya Allah yang keempat bikin kue bikin kue iya baik coba yang nomor 4 apa itu manfaat selalu hidup bersih dan sehat yang nomor 4 tidak terkena penyakit tidak mudah terkena penyakit iya tidak mudah terkena penyakit jadi badannya kuat ya badannya kuat ya gak mudah sakit kemudian yang kelima apa yang kelima yang kelima dan sehat umum apa itu umumnya umumnya menjadi anak anak yang cerdas iya betul kalau kita badannya bersih dan sehat menjadi anak yang cerdas karena kalau sakit nih misalnya sakit kan susah ya nanti belajarnya karena kita harus apa harus istirahat kalau sakit gak bisa belajar kalau badannya sehat kita semangat belajarnya betul tidak kalau kita badannya sehat selalu semangat ya belajarnya baik selanjutnya nah boleh dilihat di halaman 63 bukunya kita menulis ya boleh disiapkan pencilnya ada ada di buku sudah ketemu siapa buka ya baik sebelum mengerjakan file mau cek dulu semangatnya lagi ya semangat pagi semangat pagi semangat pagi semangat ya nah siapa yang mau baca nomor 1 halaman berapa halaman 63 Tiga, ada ketemu? Sudah Coba, baik Siapa yang mau baca yang nomor satu? Aku Boleh resen dulu ya Aku disini Aldrik, Aldrik Boleh baca nomor satu ya Itu adaannya apa nomor satu? Boleh, belum keluar Ada ketemu? Ketemu Ya, silahkan nomor satu Bacakan soalnya Ketika berjalan di depan kelas Aku melihat sampah bekas buku semakan antar geletak Tindakan Aldrik apa? Kalau melihat sampah bekas Dibuang ketong sampah Dibuang ketong sampah Boleh sambil ditulis ya di buku Semuanya Dibuang ketong sampah Kalau menurut Mario Apa tindakannya? Mario lagi berjalan di depan kelas Terus lihat sampah Apa yang dilakukan Mario? Buang sampah pada tempatnya Iya, berarti sama ya Coba tulis Membuang sampah ketong sampah Coba ditulis sama-sama ya Kelas biru ini semuanya berani ya Hebat, semangat, berani Masya Allah Sudah? Yang nomor satu sudah ditulis? Awalnya takut dulu sekarang berani Gimana? Gimana? Takut? Gimana? Takut? Dulu takut Awalnya takut Awalnya takut Sekarang berani Ya, Raja sudah? Sudah apa? Sudah ditulis? Sudah Baik, semuanya sudah? Sudah Ya, siapa itu Teh? Aku ada yang nomor tiga Halid, kenapa Halid? Disini mau kebanyakan Sudah Aku gambar aku Anak yang nakal Anak yang nakal? Siapa yang nakal? Gak ada ya Semuanya soleh Gak ada yang nakal? Gak ya Sudah Ya Kita lanjut ya Nomor dua Kita lanjut Nomor dua Siapa yang baca nomor dua? Sekarang Sekarang Anggot Aku 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 Sebentar Siapa ya? Siapa yang Anggot Astaga, disini banyak yang buang sampah sembarangan Siapa yang buang sampah sembarangan? Gak boleh ya Banyak Banyak Di mana-mana Di sulokan Di jalanan Astaga Kita Boleh ya Tidak kat rumah Tidak kat rumah Aku Ada monyet Tunggu monyetnya Mana-mana Monyetnya Mana-mana Monyetnya Oh gak Gak itu Gak diikat Monyetnya Iya Kabur Monyetnya Bukan-bukan Sabar Aku Aku Ya Nah Ketika berjalan Wah Harus di kelas juga ya Dimana mama Misalnya Lagi Kemana Misalnya Lagi main Ke lapang Atau kemana Ketika punya sampah Kita buang ke tempat sampah ya Tidak harus di kelas Atau di rumah saja ya Siap Aku mau baca Siap Yang nomor dua Boleh Sama Zahran dulu boleh Yang nomor dua Zahran Naman Naman hias di halaman rumah Kulayu Terus gimana Tindakan Zahran Dicari yang gak layunya Terus yang lainnya Potong Dipotong Kenapa dipotong Ya kan siapa tau Masih banyak Aku udah coba 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 yang lain Siapa yang mau jawab Aku Coba Rasikha Zahran mau Rasikha Yang jawab Nomor dua Mana Rasikha Rasikha Ada Rasikha Rasikha Ada tidak Rasikha Coba Baca nomor dua Soalnya Tanaman hias Hias Di halaman Tumat Layu Iya layu Terus gimana Rasikha Tindakannya Kasih pupuk Dan disiram Disiram Kalau ada tanaman Yang layu Disiram ya Coba Dikulis ya Aku Menyiram Tanaman Yang layu Coba Dikulis Semuanya tulis ya Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Masya Allah Sudah Coba Di rumah Ada tanaman Yang layu Enggak Ini Bagu Banyak Layu Itu apa Layu Apanya Tanaman Sudah Mau mati Makan Makan Mau mati Jangan Dikas Dikas Kalau layu Harus disiram Sebentar Aku kan Sengaja Nanam banyak Pohon Biar segar Tapi Semuanya layu Terus ada yang Bolong Dimakan Oh layu itu Tidak segar Tanamannya Enggak segar Jadi harus disiram Biar enggak layu Biar segar lagi Ada tanaman Tanaman yang Bolong Tapi Tidak sama Ulet Namanya Tanaman Janda Bolong Monstera Baik Kita lanjut Ya Nomor Tiga Bolong Kita lanjut Nomor Tiga Yang mau Baca soalnya Nomor Tiga Aku 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 Ustazah Mau Torik Yang baca Nomor Tiga Torik Nomor Tiga Banyak Banyak Daun Kering Berserakan Di Halaman Rumahku Ya Gimana Tindakan Torik Apa yang dilakukan Torik Menyapunya Menyapunya Boleh ditulis Ya Menyapu Halaman Rumah Ada Di depan rumah Di depan rumah Sudah Dibersihkan Daun Keringnya Sudah Ustazah Aku Dikit Dikit Jadi Mudah Dibersihkan Dikit Dikit Di depan rumah Ada pohon Ada Ada Pohon apa Zahra Aku Pohon Sawo Sawo Masya Allah Ada yang Depan rumahnya Pohon Rambutan Ustazah Ustazah Aku Di depannya Ada Pohon Sukun Ada Pohon Pepaya Pohon Pepaya Di sini Banyak Belalang Di daun-daun Oh Banyak Belalang Belalang Suka tangkep Tapi dibalikin lagi Dibalikin lagi Siapa yang Depan rumahnya Banyak Pohon Pohon Ustazah Ustazah Aku Banyak Hutan Bentar Satu-satu Ya Depan rumahku Banyak Pohon pisang Banyak Pohon pisang Coba Ulfah Tadi Apa Ulfah Ustazah Ya Aku punya Banyak Bunga 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 Apa Ulfah Bunga Mawar Anggrek Masya Allah Harum ya Anggrek Ya Nah Kalau di rumahnya Eh Di depan rumahnya Banyak Pohon Nah Nanti kan Suka ada Daun-daun Kering Bunga Ustazah Tapi Ustazah Dia Bunga Pai Ayam Bunga Matahari Mungkin Enggak Betul Itu Maksud Ada Pernamakan Ada Bunga Aik Atau Bindipenya Pasti Yang itu Bang Baik Baik Nanti Kalau Halaman Rumahnya Banyak Dalam Berserakan Di Apa Disapu Ya Dibus Maaf Oh iya Sudah ada Alhamdulillah Kita lanjut Nomor Empat Sekarang Ahwat Lagi Siapa Ahwat Aku A5 Boleh A5 Ada A5 Ya Coba Nomor Empat Kecekan Soalnya Ya Lantai Ruangan Kelasku Kotor Dan Berdebu Apa Apa Dilakukan A5 Sama Teman Teman Dilap Dilap Ya Dipel Ya Dibersihkan Boleh Dikulis Ya Aku Mengepelan Teng Boleh Oke Nanti Kan Sudah Mau Masuk Sekolah Ya Lihat Latanya Kotor Dan Berdebu Tengah 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 Betul Gitu Kalau Hari Pengumumannya Online Hari Seninya Offline Kalau Pengumumannya Offline Hari Seninya Online Nanti 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 Akan Ada Jadwalnya Insya Allah Nanti Boleh Dilihat Ya Nanti Insya Allah Ada Jadwalnya Ada Jadwal Yang Online Ada Jadwal Yang Offline Hari Aku Dapat Online Jadwalnya Bisa Online Nanti Insya Allah Ketemu Sama Teman Teman Nah Nanti Kalau Misalnya Di Kelas Kelasnya Berdebu Sama Kotor Apa Yang Dilakukan Teman Teman Apa Yang Dilakukan Teman Teman Kalau Kelasnya Kotor Lantainya Berdebu Bersihkannya Bersihkannya Barang-barang Kerjasama Torik Misalnya Yang Nyapu Arkana Yang Ngepel Mario Yang Ngelap-ngelap Meja Misalnya Kerjasama Selain Kalau Kalau Tentik Oli Yang Bersihin Kaca Misalnya Insya Allah Bersihin Depu Bersihin Depu Pakai Kemoceng Pakai Elak Ada Sampah Berserakan Dibersihkan Baik Sudah Paham Nanti Kalau Kelasnya Kotor Jangan Sampai Disuruh-suruh Sama Ustazah Harus Mandiri Ustazah Ya Dideket Dideket Sungai Pingjir Kebun Aki Aku Itu Banyak Sampah Kenapa Banyak Sampahnya Berarti Banyak Ya Banyak Ya kan Itu Aku Sering Nanam Pisang Cuma Sering Ada Yang Ngambil Terus Buang Sampahnya Kesunggainya Masya Allah Gak Boleh Berarti Masih Banyak Orang Yang Buang Sampah Sembarangan Kita Gak Boleh Tunggungnya TSP Nah Nanti Misalnya Kalau Di Kalan Ada Yang Bawa Minuman Terus Tumpah Gimana Coba Misalnya Atta Bawa Minuman Terus Tumpah Jadi Lantainya Kotor Gimana Apa Yang Dilakukan Teman-teman Membereskan Benar Mau Diberesin Benar Mau Tanggung jawab Nanti Bawa Pelan Sendiri Di Elap Kalau Kita Naik Motor Ada Kita Lanjut Nomor Berapa Sekarang Kita Siapa Tadi Alimaya Sekarang Lagi Siapa Aku Coba Raisen Biar Kelihatan Aku 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 Koko Coba Koko Koko Ya Koko Raisen Coba Koko Nomor Lima Koko Aku Melihat Temanku Membuang Sampah Ke Sungai Apa Yang Dilakukan Koko Dikasih Tahu Gimana Ngasih Taunya Harus Dibuang Pada Tempatnya Iya Harus Buang Tambah Tempat Tempat Sampah Ya Gak Boleh Ke Sungai Ada Yang Rumahnya Dekat Sungai Enggak Ustazah Aku Mau Punya Doang Aku Dekat Aku Agak Ya Ada Yang Rumahnya Dekat Sungai Enggak Selatan 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 Tapi Masa Kampung Aku Banyak Sampah Masya Allah Berarti Masih Banyak Sampah Ya Masih Banyak Sampah Di Katika Masya Allah Banyak Sampah Plastik Banyak Sampah Plastik Aku Teh Bakar Plastiknya Terus Bentuk Udah jadi mainan. Bermada dibuang sembarengan. Rumah nenek Ustazah, belakangnya sungai. Nah, dulu masih banyak orang yang buang sampai sungai, ya. Sampai sering banjir dulu, Maya. Tapi sekarang, Alhamdulillah. Tidak ada lagi. Karena banjirnya, ya, Ustazah. Karena banjirnya sebenarnya jadi takut banjir lagi. Iya, siapa yang pernah kebanjiran? Ada yang pernah kebanjiran rumahnya? Aku, Ustazah, tapi banjirnya enggak terbaru. Itu mah hujan angin. Hujan angin, iya, dulu waktu kecil. Bisa juga tinggalnya di Bandung. Banjirnya cuma dikit sih. Jadi aku mainan. Oh, Raza pernah kebanjiran? Oh, Raza pernah kebanjiran? Pernah. Oh, gimana tuh? Dekat sungai rumahnya. Tapi aku, tapi enggak tinggi-tinggi juga. Nggak, tapi hampir masuk rumah. Rumahnya deket sungai, Razuka? Enggak, deket gunung. Oh, deket gunung. Oh, itu. Tadi, waktu itu aku pulang dari Pandangarang, banjir. Banjir, Raza itu, T. Kenapa banjir? Bistaranya. Kalau aku banjirnya karena hujan. Karena hujan, iya. Bisa karena hujan. Atau banyak yang buang sampah ke sungai, ya. Di kampung aku sering, di kampung aku, satu lagi kan deket stasiun. Nah, itu nyateh. Pernah jadi angin yang badai kayak gitu. Oh, angin kenceng gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sampai misjidnya hancur. Baik, kita lanjut ya. Ustazah, jawabannya boleh terserah. Kenapa? Jawabannya boleh terserah. Ya, boleh. Bebas. Boleh. Jawabannya sesuai masing-masing aja ya. Nah, sekarang kita ke halaman 65. Sudah ketemu? Halaman 65, nomor 1. Ada? Sudah ada? Dibuka bukunya? Sudah. Sudah. Ustazah minta tolong ya, nomor 1 dibacakan sama Hajid. Hajid. Kalau dipanggil, hajir gitu ya. Hajid. Hadir. Hadir. Hajid, tolong bacakan nomor 1 ya. Ya. Ada tanda... Larangan... 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 Membu... Membu... Membuang... 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 Sampai... Sampai... Di... Di... Di taman... Di taman... Di taman... Ya... Aku... Aku... Melihat temanku membuang tampa di taman. Teman yang aku lakukan adalah apa yang dilakukan hajid? Nah, di sini ada tanda larangannya dilarang buang sampah di sini. Tapi teman hajid membuang sampah di taman. Apa yang dilakukan hajid? Larangnya buang sampah sembarangan. Melarangnya. Coba boleh ditulis ya. Aku ketemu Aksel, terus Aksel bang sampah sembarangan. Begitu, iya gitu. Terus apa yang harus dilakukan. Ya kan itu belum tahu terjadi atau enggak. Berarti belum ya. Belum berarti Aksel ngebuang sampah sembarangan ya? Boleh ditulis melarang. Melarangnya membuang sampah di taman. Boleh ditulis di buku? Yang nomor satu, halaman 65. Boleh ditulis ya. Apa tadi kata hajid jawabannya? Di mana? Di halaman 65, nomor satu, yang paling bawah. Ada? Coba ditulis ya jawabannya. Yang mana, Ustazah? Halaman 65. Bukannya apa yang selesai? Bentar lagi ya. Halaman 65, Aksel ada? Yang nomor satu. Ada, ketemu? Ada. Iya, boleh ditulis jawabannya. Apa tadi jawabannya? Lupa lagi. Lupa lagi. Nah, tadi soalnya ada tanda larangan membuang sampah di taman. Aku melihat temanku membuang sampah di taman. Yang aku lakukan adalah? Coba coba. Apa, Pak? Coba kalau menurut Aldrik, jawabannya apa? Aksel sudah selesai. Sudah selesai. Coba kalau aksel, jawabannya apa nomor satu? Tidak menurut sampah dibuang ke tempat sampah. Lalu menasehati temanku supaya tidak diurangi perbuatan tersebut. Baik, iya dinasehati temannya ya. Nanti kalau lihat teman, teman ada yang buang sampah sebarangan misalnya di sekolah ya. Kita kasih tahu ya, jangan buang sampah sebarangan ya. Buang sampah ke tempat sampah. Sudah semuanya? Sudah jawabannya? Kita lanjut ya. Nomor dua ada di halaman 66. Sudah dibuka. Siapa yang mau baca soal yang nomor dua? Gibra, boleh Gibra. Yang nomor dua Gibra. Baca ya. Aku Gibra. Assalamualaikum. Boleh bacakan yang nomor dua Gibra. Aku Malas mandi. Aku malas mandi. Badanku. Suaranya kecil Gibra. Bentar. Baik, suaranya kecil Gibra. Boleh yang lain dulu ke yang lain ya. Coba Ulfah. Ulfah tolong bacakan yang nomor dua. Nah, baca yang nomor dua. Iya, nomor dua. Aku malas mandi. Badanku gatel-gatel. Agar tidak malas mandi. Yang akulah lakukan adalah... Baca, coba. Misalnya Nabilah males mandi. Gimana? Ada yang males mandi enggak? Tidak. 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 Apa coba? Yang aku lakukan adalah... Coba yang lain. Yang aku lakukan adalah... Coba kalau menurut aktel apa, nomor dua. Mandi. Mandi. Mandi ya. Bangun pagi tepat waktu. Segera mandi pakai air hangat dan mencuci tangan dengan sabun. Oh, boleh. Mandinya dingin. Jadi pakai air hangat. Kata aktel. Boleh ya, biar enggak males mandi. Tidak. Aku sering pakai air hangat. Kenapa dingin? Tidak. Malah banget. Coba kalau menurut Arkana. Gimana biar enggak males mandi? Tidak. 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 Sudah semuanya. Sudah semuanya. Siapa itu? Alivia. Alivia. Kalau Alivia nomor dua, apa jawabannya? Tidak males mandi, ma. Buat pencetian. Tidak. Mandi pakai air hangat. Mandi pakai air hangat. Harus. Tidak lain kalau mandi. Kalau enggak mandi nanti gimana? Gatel-gatel ya badannya. Iya. Kalau menurut aku mah biar. Tidak males. Tidak males. Tidak males. Tidak males. Sudah mandi boleh main. Masya Allah. Ini jam berapa? Nanti jam sebentar lagi. Kita 10 menit lagi ya. Ratera. 10 menit lagi. Iya. Nanti sebelum 10.55 ya. Oh baterainya. Oh baterainya sedikit lagi. Rasa. Ayo kita lanjut ya. Nomor berapa sekarang? Nomor berapa? Nomor tiga. Tiga. Siapa yang nomor tiga? Nomor tiga. Halaman 66. Oh sudah ada Zirin. Alhamdulillah. Yang mau habis nih. Cuma dari tadi ada. Oh dari tadi ada. Boleh sekarang Zirin. Alhamdulillah Zirin. Kemana seragamnya Zirin? Soalnya itu habis gelong. Tadi udah lepas. Ini ditanya sama Ustaz ya. Zirin sudah siap belajarnya? Iya. Ini lagi nganterani ke sekolah. Jadinya malah. Zirin boleh bacakan soalnya. Di sana sudah ada belum? Yang nomor tiga Zirin. Zirin belum lancar baca. Oh belum lancar baca ya enggak apa-apa. Coba bareng-bareng ya. Aku ikutin. Aku sering makan permen. Makan permen. Gigiku berlubang dan sakit. Dan sakit. Agar gigiku. Agar gigiku. Tidak berlubang. Tidak berlubang. Dan tidak sakit. Dan tidak sakit. Yang aku lakukan adalah. Yang aku lakukan adalah. Coba ingat Zirin. Gimana biar giginya enggak sakit? Apa yang dilakukan Zirin? Sikat gigi. Sikat gigi. Betul. Coba ada yang giginya berlubang enggak? Siapa yang giginya berlubang? Baru goyang ini mah. Ya jangan lupa apa. Sikat gigi ya. Sapan sikat gigi? Berapa kali sikat gigi sehari? Dua kali. Dua kali ya. Jangan lupa. Pagi-pagi. Setelah makan dan sebelum tidur. Mana? Coba mau lihat giginya. Alivia bergoyang giginya. Ustazah gigi raskan yang bolong dua. Ada yang bolong. Cepat ditambal ya. Atas dua. Yang bawah dua. Ya yang bolong cepat-cepat ditambal. Ada yang lagi bolong. Lagi ada yang. Apa namanya? Lagi ada yang goyang. Ada yang goyang. Nanti giginya. Cepat-cepat ditambal ya. Siapa tadi? Razga. Aksel berlubang. Aksel kenapa giginya berlubang? Enggak. Ya yang giginya berlubang cepat-cepat ditambal. Nanti makin besar lubangnya ya. Nanti sakit. Kita lanjut ya. Ustazah Amanda langsung gede. Nah itu diambil kalau Amanda. Kita lanjut nomor empat ya. Nomor empat. Siapa yang mau baca? Siapa yang belum? Siapa yang belum baca soal? Coba ini siapa kan? Azga coba Azga. Minta tolong ya. Baca kan nomor empat. Yang mana? Yang nomor empat. Ini kak. Ada. Kakak sedang makan es krim. Kakak membuang bungkus es krim sembalangan. Yang aku lakukan adalah membuang sampah dekat es krimnya. Oh membuang sampah punya kakak. Terus kakaknya gimana? Dinasehatin enggak? Dinasehatin membuang sampah ke tempat. Iya betul ya kakak. Enggak boleh buang sampah sembalangan. Gitu ya. Nah dibacanya kakak ya. Tidak kakak. Tapi kakak. Kakak sedang makan es krim. Nah biasanya kalau lagi jalan. Ambil makan es krim. Lumuh ya sampahnya. Tidak boleh ya. Kayaknya lagi pagi-pagi. Lagi lari-lari gitu ya. Jalan-jalan. Terus makan makanan. Sampahnya jangan dilempar sembarangan ya. Tidak boleh kan. Tidak pakai seragam. Ya boleh. Din boleh pakai seragamnya ya. Kemudian. Satu soal lagi. Nomor lima. Siapa yang belum baca soal? Hasan. Hasan belum? Enggak tadi udah deh. Udah. Siapa yang mau baca soal? Yang nomor lima. Satu lagi. Coba Raisen. Biar terlihatkan. Aku. Belum. Aku belum. Siapa yang belum? Aku Zaharan. Zaharan belum? Belum. 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 Aku juga belum. Aku juga belum. Udah Torik ya. Habis siapa sih yang belum lupa lagi? Aku. Rasika Ustazah. Rasika sudah. Ustazah. Aku. Boleh atur sama Zaharan ya. Itu Atanya. Mana? Atta. Atta hadir? Sama Atta ya. Sama Atta. Sama Atta. Minta tolong ya. Nomor lima. Bacakan soalnya. Aku. Halaman berapa? Halaman 66. Ini di layar juga ada tidak? Ada. Ada. Iya, iya. Aku. Aku. Aku dan teman-teman bermain di halaman rumah. Memanggilku dan teman-teman agar makan kue. Kue. Bisa kaget. Sebelum makan kue aku cuci tangan. Teman-teman tidak cuci tangan. Yang aku lakukan adalah. Apa yang dilakukan Atta? Ayo. Ayo kita mencuci tangan. Ya, mengajak teman-teman supaya cuci tangan ya. Ya, misalnya Atta lagi main ya. Sama teman-teman di rumah. Terus ibu manggil agar makan kue. Kita jangan langsung makan kuenya. Tapi cuci tangan terlebih dahulu. Boleh ditulis ya. Mengajak teman-teman untuk cuci tangan. Suka makan sama teman-teman enggak? Ya. Nah, Ulfa suka main sama siapa di rumah? Biasa mainnya tuh. Sama kakak. Bunda. Mas Lehan, Mak. Lagi mondok. Oh, lagi mondok. Ya, misalnya Ulfa lagi main sama teman-teman di luar ya. Di depan rumah. Terus Bunda panggil makan kue. Katanya kita cuci tangan dulu. Jangan langsung ambil kuenya ya. Cuci tangan dulu. Ajak juga teman-temannya supaya cuci tangan. Sudah ditulis? Ya, sudah ditulis? Sudah. Baik, kalau sudah kita tutup. Ini teman-teman Upa yang namanya Aika. Oh, ada teman namanya Aika. Ini dari TK. Ini dari TK. Baik, yang sudah. Yang sudah menulisnya. Kita DRTT dulu ya. Tutup bukunya. Ya, Aldri. Ini pengajian aku. Ada yang namanya Ulfa. Yang namanya Ulfa. Iya. Sudah juga punya teman namanya Ulfa. Ustazah. Iya. Yang sudah BRTT ya. Yang sudah BRTT ya. Yang sudah BRTT ya. Main sama saudara aku. Aku makan kue. Aku makan dulu. Ya, cuci tangan. Mau ngambil. Yang lainnya mau mau kuenya ya. Mau ngambil tangannya terus gitu. Ajakin. Ya, ajakin ya. Ajakin cuci tangan dulu. Oke. Karena mau ngambil langsung. Nggak cuci tangan dulu. Baik. Semuanya sudah ya. Sudah BRTT-nya. Bukunya sudah disipas. Kita ucapkan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 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 Baik. Belajar PAI-nya sudah selesai ya. Alhamdulillah. Tadi Ustazah mau tanya lagi. Bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Mandi dua kali sehari. Mandi dua kali sehari. Baik. Kalau menjaga kebersihan pakaian gimana? Baju. Menjaga kebersihan pakaian. Cuci baju. Kalau menjaga kebersihan tempat tinggal gimana? Menyapu halaman. Menyapu pada tempat lain. Insya Allah. Iya, menyapu halaman ya. Semuanya sudah beres. Ya, boleh. Sebentar lagi kita mau foto ya. Sebelum foto, kita berdoa dulu. Semuanya duduk siap. Duduk siap. Perhatian. Duduk siap. Duduk siap. Gari. Insya Allah. Sudah siap. Coba Tufa duduk siap. Baik. Kemana? Ata? Ata? Sudah siap? Siapa yang mau pimpin doa? Yang belum pernah siapa? Coba Tufa yang pimpin doa ya. Tufa. Duduknya yang siap. Belum dibuka mute-nya? Dibuka dulu tuh, Tufa. Coba suaranya. Nah. Coba suaranya. Sudah ada? Dan mengakhiri pembelajaran diri ini. Pelajaran PA-nya sudah selesai ya. Sekarang kita foto dulu. Siapa yang mau bawa mainan dulu? Pelajaran PA-nya sudah selesai. Enggak.